Hai semuanya ketemu lagi bareng aku di video kali ini aku akan mempraktekan cara membuat tas rajut jinjing dengan motif bunga seperti ini untuk motif kali ini menggunakan tiga warna yaitu kuning sebagai warna dasar biru dan hijau sebagai warna pelengkap Nah untuk benang biru dan hijau ini kita bisa menggunakan benang sisa untuk handlenya sendiri aku menggunakan single crochet bolak-balik motifnya diambil dari motif badan tasnya dan pinggirannya kita slip stitch alasnya juga menggunakan single crochet bolak-balik setiap akhir baris kita slip stitch model tasnya adalah model tas jinjing ukurannya tidak terlalu besar ya yaitu 18 x 3 x 12 cm sebelum kita ke video tutorialnya jangan lupa untuk like subscribe comment dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk apresiasi untuk aku supaya aku makin semangat dalam membuat video tutorial lainnya terima kasih siapkan tiga warna benang poliester disini aku menggunakan warna kuning hijau dan biru warna kuning sebagai warna utama biru dan hijau sebagai warna pelengkap yang bisa diambil dari benang sisa untuk hakpennya seperti biasa menggunakan hakpen merek tulip dengan ukuran 2 per 0 atau gunakan ukuran yang biasa kalian pakai inner instant berukuran 18 x 3 x 12 cm yang warnanya senada dengan warna benang utama korek gas untuk memutus benang motif kali ini memerlukan alas dengan kelipatan 8 ini sudah aku buat single crochet bolak-balik untuk alasnya pertama buat rantai sebanyak 13 atau buat alas dengan kelipatan 8 plus 1 atau bagian kanan dan kiri ini kalau di jumlah adalah kelipatan 8 disini aku membuat rantai sebanyak 13 karena 12 tambah 12 sama dengan 24 yang artinya adalah kelipatan 8 plus 1 jadi 12 plus 1 sama dengan 13 dan untuk barisnya aku membuat sampai 51 baris rumusnya adalah kelipatan 8 dikurangin 1 baris 52 yang adalah bilangan dengan kelipatan 8 min 1 baris sama dengan 51 baris jadi nanti jumlah single crochet berkeliling adalah pas kelipatan 8 kita akan membuat single crochet berkeliling tambahkan 2 single crochet setiap sudutnya caranya adalah buat satu rantai lalu kita buat satu single crochet di lubang ini ini di sudut pertama kita dibuat dahulu satu single crochet nah nanti terakhir ditambahkan lagi satu single crochet di lubang yang sama lalu kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet sampai di lubang sebelum sudut nah di sudut kedua kita isi dengan dua single crochet lalu di lubang berikutnya diisi dengan masing-masing satu single crochet di sudut ketiga kita isi dengan dua single crochet lalu di lubang-lubang berikutnya diisi dengan satu single crochet sampai sini nah di sudut terakhir kita isi lagi dengan dua single crochet bagian ini setiap lubangnya kita isi dengan satu single crochet sampai di sini nah ini di sudut pertama tadi di lubang yang sama di sini kita akan isi dengan satu single crochet sehingga nanti di sudut pertama ada dua single crochet ini adalah alas setelah menambahkan single crochet berkeliling bagian kanan dan kiri berjumlah masing-masing 12 single crochet atas dan bawah masing-masing berjumlah 52 single crochet total single crochet berkeliling sebanyak 128 single crochet yang adalah kelipatan 8 setelah itu kita akan memulai membuat badan tasnya kita slip stitch dulu di single crochet pertama di sini dua lubang ini kita skip kita slip stitch di single crochet pertama di sini kita akan mulai membuat baris pertama untuk badan tasnya setiap baris hanya dikerjakan di bagian back loop kerjakan di lubang yang sama setiap membuat single crochet pertama di setiap barisnya di sini untuk seterusnya kerjakan di bagian back loop saja kita buat baris pertama untuk badan tasnya setiap memulai baris tambahkan satu rantai lalu untuk single crochet pertama kerjakan di lubang yang sama kita buat satu kuning ganti benang warna biru cara menggantinya letakkan benang di depan seperti ini ambil benang kaitkan keluarkan tarik benang berwarna kuning ini untuk lubang berikutnya kita mengerjakan hanya di bagian back loop buat tiga biru ganti warna benang buat empat kuning pola baris pertama sudah selesai polanya adalah satu kuning tiga biru empat kuning ulangi sebanyak 16 kali untuk pengulangan pola tas ini ada 16 kali kenapa 16 kali karena total single crochet berkeliling dibagi kelipatannya jumlah single crochet berkeliling pada alas adalah 128 dibagi 8 sama dengan 16 baris pertama sudah selesai bagian sini harus ditarik supaya nanti sejajar motifnya kita akan mulai membuat baris kedua setiap mengakhiri baris kita akan slip stitch skip dua lubang ini karena ini adalah lubang slip stitch dan ini adalah lubang rantai satu kita skip kita slip stitch di single crochet pertama slip stitch menggunakan benang warna biru seperti ini caranya tarik setiap memulai baris kita kita tambahkan satu rantai lalu kerjakan di lubang yang sama kita buat satu biru untuk lubang selanjutnya kita kerjakan di bagian back loop buat lagi empat biru satu kuning satu biru satu kuning satu kuning ini adalah pola baris kedua pola baris kedua adalah lima biru satu kuning satu biru satu kuning ulangi sebanyak 16 kali pengulangan pola baris kedua sudah selesai lanjutkan membuat baris ketiga slip stitch lalu tambahkan satu rantai kerjakan di lubang yang sama kita buat satu biru lubang berikutnya di bagian back loop buat lagi satu biru satu kuning dua biru setelah baris kedua separuh Hai udah first up dua biru setelah baris keadaan dua biru setelah baris ketiga sudah selesai polanya adalah 2 biru 1 kuning 2 biru 3 kuning ulangi 16 kali baris ketiga sudah selesai kita akan mulai membuat baris keempat slip stitch dan tambahkan 1 rantai pola baris keempat sama dengan pola baris kedua 5 biru 1 kuning 1 biru 1 kuning di lubangnya sama kita buat terlebih dahulu 1 biru lalu untuk lubang selanjutnya kita kerjakan di bagian back loop kita buat lagi 4 biru 1 kuning 1 biru 1 kuning 1 kuning ini adalah pola baris keempat atau pola baris kedua 5 biru 1 kuning 1 biru 1 kuning ulangi 16 kali baris keempat sudah selesai baris keempat sama dengan baris kedua nah untuk pola baris kelima sama dengan pola baris ke satu 1 kuning 3 biru 4 kuning untuk baris kelima ini baris kelima polanya sama dengan baris pertama 1 kuning 3 biru 4 kuning ulangi 16 kali baris kelima baris kelima sudah selesai baris kelima sama dengan baris pertama kita akan mulai membuat baris ke enam sampai baris ke sepuluh ganti benang warna biru dengan benang warna hijau untuk selanjutnya warna bunga diganti dengan warna hijau kita putus benang warna biru ini dengan menggunakan korek gas supaya pilihannya tidak melintir baris selanjutnya kita mulai menggunakan benang warna hijau baris ke enam akan kita mulai slip stitch terlebih dahulu di single crochet pertama buat satu rantai di lubang yang sama kita buat satu kuning di 4 tubang berikutnya kerjakan di bagian back loop kita buat masing-masing satu kuning ganti benang warna hijau caranya letakkan di depan ambil benang kaitkan keluarkan tarik benang berwarna kuning lalu buat tiga hijau ini untuk pola baris ke enam pola baris ke enam adalah lima kuning tiga hijau ulangi sebanyak enam belas kali baris ke enam sudah selesai kita lanjutkan membuat baris ke tujuh slip stitch di single crochet pertama tambahkan satu rantai di lubang yang sama kita buat satu hijau di lubang berikutnya di bagian back loop kita buat satu kuning satu hijau satu kuning empat hijau ini untuk pola baris ke tujuh pola baris ke tujuh adalah satu hijau satu kuning satu hijau satu kuning empat hijau ulangi enam belas kali baris ke tujuh sudah selesai kita lanjutkan membuat baris ke delapan slip stitch di single crochet pertama buat satu rantai di lubang yang sama kita buat satu hijau di tiga lubang berikutnya di bagian back loop kita buat kita buat masing-masing satu kuning sebanyak tiga dua hijau satu kuning satu hijau ini pola baris ke delapan pola baris ke delapan adalah satu hijau tiga kuning dua hijau satu kuning satu hijau ulangi pulangi enam belas kali baris ke delapan sudah selesai untuk pola baris ke sembilan sama dengan pola baris ke tujuh polanya adalah satu hijau satu kuning satu hijau satu kuning empat hijau baris ke sembilan sama dengan baris ke tujuh polanya adalah satu hijau satu kuning satu hijau satu kuning empat hijau diulangi enam belas kali baris ke sembilan sudah selesai pola baris ke sembilan sama dengan pola baris ke tujuh satu hijau satu kuning satu hijau satu kuning empat hijau ulangi enam belas kali nah untuk baris ke sepuluh polanya sama dengan baris ke enam lima kuning tiga hijau ini pola baris ke sepuluh lima kuning tiga hijau sama dengan baris ke enam baris ke sepuluh sudah selesai pola baris ke sepuluh sama dengan pola baris ke enam nah untuk membuat baris ke sebelas dan seterusnya kita mulai lagi dari baris pertama sampai baris ke sepuluh diulang sampai mencapai tinggi yang diinginkan pola baris ke sebelas sama dengan pola baris pertama pola baris dua belas sama dengan pola baris kedua dan seterusnya kita bisa mengganti benang warna biru dan warna hijau pada bagian bunga ini dengan warna lain sesuai dengan yang kalian inginkan kita buat secara selang-seling disini aku membuat hanya sampai 24 baris sesuai dengan ukuran yang aku inginkan setelah itu kita tambahkan single crochet berkeliling sebanyak dua baris hanya dengan menggunakan benang warna kuning dan kerjakan di dua loop kita slip stitch lalu tambahkan satu rantai buat satu single crochet di lubang yang sama benang yang biru kita tinggalkan di lubang berikutnya di dua loop kita buat satu single crochet ini setelah membuat dua baris single crochet berkeliling aku paskan ke badan inner instannya lalu kita akan mulai menjahitnya jahit mengikuti garis resleting dengan menggunakan tusuk tikam jejak putus benang dengan menggunakan korek gas ini dia hasilnya tas rajut mini dengan motif bunga terima kasih terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir dan tunggu video-video tutorial lainnya dari aku jangan lupa untuk subscribe ya dadah dadah dadah